Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Hari ini Sabtu tanggal 22 Mei Hari ini weekend dan harusnya emang gak boleh kemana-mana Pemerintah bilang stay at home Tapi aku karena ada kebutuhan mau beli perlengkapan dan persis Sediaan makanan, jadi aku keluar dulu sebentar Sekalian kita lihat-lihat keadaan di Taichung gimana sih Dan seperti yang teman-teman lihat ini, sepi banget Gak ada, jarang lah yang keluar gitu loh Ini tuh jam, nanti aku lihat ini jam, hampir jam setengah 10, 9.30 pagi Ini aku mau ke supermarket terdekat aja Beli beberapa barang, abis itu langsung pulang lagi Wah, sepi banget Stay at home teman-teman Jangan lupa pakai masker kalau keluar Terus dimulai hari ini Hari ini Sabtu tanggal 22 Mei Di Taichung itu udah gak boleh dine in Jadi gak boleh makan di tempat Harus makannya di bawah take out Di bawah pulang Atau pakai Uber Eats Atau pakai foodpanda gitu Oke, sekarang di jalan seperti ini ya Toko-toko banyak yang tutup Karena gak boleh dine in, makan di tempat Terus jalan dengan pedas sepi Wow Nah ini supermarket yang aku datangin Dia tuh harus scan QR Code Jadi di setiap tempat sekarang tuh ada QR Code kayak gini dari pemerintah Dan kita harus scan Biar ketahuan kita kemana aja gitu Pas di scan langsung kita send message ke 1922 Terus langsung kirim deh Bebas busa loh Nah setelah masuk ke supermarket Depan-depannya sih aman ya Tapi ternyata setelah aku mau cari pangsit yang aku pengen beli Gak ada Terus banyak beberapa barang yang habis Terus jadi bingung harus beli yang mana Karena yang mau aku beli gak ada Lihat gini kosong semua kan Jadi pangsit yang aku pengen beli tuh gak ada Terus bingung mau beli apa Apa yang ini ya Lumayan murah juga Cuman Cuman gak enak Pas di rakme instan juga wow Kosong begini Jarang barangnya Sampai dibatasin coba Dibatasin satu orang cuman boleh dibungkus Oke Oke teman-teman Aku sudah selesai belanja Sebenarnya gak belanja banyak juga sih Karena gak tahu mau beli apa Yang aku beli Pangsitnya habis Terus akhirnya beli ikan Sama beli Coklat susu Terus tinggal jalan Ke rumah Mandi Terus Kerjain hal yang lain deh Oke teman-teman Sekiranya dulu videonya mungkin Tadi juga aku udah videoin Tentang Scan QR Code Di Taiwan tuh kayak apa sih Dia kirim tuh langsung ke 1922 Itu adalah penanggulangan COVID-19 disini Jadi kita kelacak kita kemana aja Gitu Gak peduli dimanapun tuh semua Pake QR Code ini Oke teman-teman Stay safe Stay healthy Jangan lupa di like Di komen Di share Dan subscribe To channel aku Thank you Bye 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 bye